Halo Vepers, salam kenal dari kami, Pampir Vepers Amatir, asik banget itu, kita bakal ngebahas apa nih kali ini nih? Jadi konten kami disini, gue bakalan nge-review seputar Vep dari Liquid, Device, RDA, dan Aksesoris Batu-batu pasti ya, Liquid disini, kita bakalan bahas, itu ntar dari segi manis ya, terus juga rasa yang dikeluarin dari si Liquid, dan juga trotitnya ya gak sih? Dan video kali ini, kita bakalan nge-review sebuah Liquid baru Eh bentar, jangan lupa, kita harus kenalan dulu nih, biar para Vepers tau, kita nih siapa, ya gak sih? Selamat datang dari gue Rika Dan gue disini tuh, nah lanjut nih, kita bakalan ngebahas apa nih? Kami berdua disini bakalan nge-review sebuah Liquid baru, yang gue yakin lu pada udah pada tau, dan lu pada nunggu juga sih Dan nyari-nyari sih Bener-bener, bener-bener, bener-bener Liquid baru Langsung, ya Gokil Ini Liquid Rokla, protiklasin by public distribution Asik, bener-bener, penarik banget sih ini dia nih Rokla ini ya, dia diproduksi itu oleh PT Sumber Vapor Abadi, ya gak? Dari Bekasi, Indonesia Terus juga dia disini dibuat dengan 100 ml Terus juga VG-VG-nya ini dia 60 banding 40 Terus juga nikotin yang kita ambil ini, itu dia 3 mg Jadi, disini gue liat sih, menarik banget sih dari kemasannya Untuk desainnya disini gue suka banget, karena simple Simple lah Dan disini dia, dia nge-sunjuk disini kan roti, roti tawar Iya, gue jadi keinget ini Rokli tawar Yang biasa pagi-pagi tuh Abang-abang, biasa lewat Tereret Tereret Dia pake sepeda, masih pake sepeda sih, pagi-pagi Asli, pake sepeda, pagi-pagi Gila, roti tawar gak tuh Bener-bener Disini gue nge-review Liquid Tentang apa yang gue rasa pribadi Pastinya Disini yang gue rasain juga secara pribadi Soalnya setiap device, setiap RDA Pasti punya rasa yang berbeda-beda Iya Jadi dia beda banget sih, dari yang sebelum-sebelumnya Yang gue liat Dari sebelumnya itu, yang gue tau nih ya Yang ngeluarin itu, pasti selalu price-in Udah tiga produk lah Udah juga nyoba yang Ya, gue udah pernah nyoba yang Ya, yang dessert tuh Yang rasa kacang Daripada kita penasaran kali ya Langsung aja nih, kita bongkar nih ya Gila, udah lama gue Bener-bener Gila, agak susah nih Gila, agak susah nih Kayak kita ngebuka roti Gedeh Pals weh Eh Idiii Gila, menarik banget ya Untuk desain di kemasan sama di liquid sih nih Sama Gak jauh beda Dari depan Kan Untuk Trotted-nya juga disini ada Dari Public Distribution-nya juga disini ada Hmm Diproduksi oleh Petrus Sumber Vapor disini juga ada Tanpa panjang lebar Semuanya kali ya Kita cobain ya Kita coba kali ya Kita hirup dulu aromanya gak sih Benar, kita hirup, kita coba encip dulu ya Iya, yoi Jangan lupa Sebelum digunakan Kocok dulu ya Yongs Set before use Set before use Set before use Gua coba Hirup aromanya gue Gila Ini sih keren banget men Asli Ini keren banget kalo dari aroma yang gua cium nih ya Disini Dia Burihnya tuh Dari kayak SKM Susu ketal manis Bener gak sih Ada, ada, ada Iya kan Iya kan Dari Untuk aromanya Terus untuk yang gua rasa disini Itu bener-bener anjrit Gua Ini asli ini Enak banget Mungkin Lebih enak kalo kita tes ya Wah Cuman untuk rasa yang gua kecup tadi disini Gua ngerasain semua dari rasa manis Dari Rasa gurih Dari Mungkin rotinya Gua ngerasain semua Cuman untuk Agak gatel sih Kalo pas gua Gua tetes Gua disini agak gatel Kalo gua sih Roti sih Yang tadi yang gua hirup pertama kali itu roti Roti Iya Dia roti banget sih Asli ini Ini Keren banget ini Langsung aja kali kita tetesnya Langsung langsung Nasaran gua Nasaran banget Gua juga nasaran Oh iya Disini juga Gua kenalin nih Di face yang kita pake berdua Itu beda Itu kalo gua Pake Aegis X Terus juga Buat RDA nya Gua pake GUN 528 Dengan double coil Tentunya Kalo gua disini Gua pake Dopo Dopo Panda Dan Untuk RDA nya Gua pake RDA Alexa single coil Langsung kita petes nih Ntar gue Untuk rasa disini Ini Kembal lagi Tentang pendapat gua berdua disini Iya Karena setiap device Setiap RDA Yang kalian pake Mungkin dengan rasa yang berbeda Dengan tingkat kemanisan yang berbeda Nih Dia jatuhnya kering ya Berarti ya Itu juga agak Untuk 60-40 Agak cair sih emang Iya Dia Warnanya juga Putih ya Benar 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 Agak putih dia Rasanya Kita tes dulu Mantapnya Kita tes lagi gak? Udah 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 ya Langsung aja Kita coba ya Langsung cobain ya Dari Procla By public distribution By public distribution Tidak 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 Batuk lagi Dikomikin aja Gimana Gimana Menurut gua Untuk manisnya sih Gak terlalu manis ya Gak terlalu manis Untuk segi rasanya Disini gua ngerasain Gurih dari roti Duh Ini Ini Bener bener tersampaikan banget Asli Ini tersampaikan banget Apa yang dia inginkan Dilikutnya Lu Beli roti tawar Lu olesi mentega Lu Tambahin gula lagi Lu makan Nih Asli Enak banget Roti disini gua Ya orang cemen kayaknya Gak Gua nggak Apa Gua kurang Ageng negarku disini Ageng Kalo gua sih Yang gua rasain Di double coin ini ya Gila Tadi ya gua rasain Di Di pavan pertama Roti Mentega Itu Terus juga gulanya ada Terus juga Di layer akhir Di layer akhir Itu ada rasa susunya Itu Gila sih Perpaduan Parah sih Sampai Masih Gua nggak ngerasa ada Gurih dari susu Cuman gua dapet dari Ngeteganya itu sih Ngetega bulet banget Mantem banget Ini Ya bener tadi Si Dika bilang Buat manisnya Ini nggak Ngoversweet sih Standar lah ya Ibaratnya ya Iya sih Terus juga buat Trotitnya Ini kalo Bagi gua ya Bagi gua sih ini Ya Standar lah Ya standarnya 3MG ya Lu pernah nyobain yang 6 ya Dan juga gua pernah nyobain yang 6 ya Ya Jadi ya Menurut gua standar Ya kan Tapi ini menarik banget sih Haji rasanya Gokil Daripada yang sebelum-sebelumnya Raisin ya Yang gua cobain Ini Dia Ngeluarin rasa tuh Selalu beda Rekomended banget ya Buat lu Yang emang Bingung Dan Rasa ini enak atau engga Nih Menurut gua Ini enak Menurut gua ini enak Serius Jadi What it bought Kalo lu dibeli ini Dan ini Dibandol dengan harga Rp 175.000 Jadi Udah Udah Ada sih Di Tesayangan kalian pastinya Lu bisa langsung cari Dan ini Rekomen banget Rekomen sih Masa nya dia Dari penilaian gua Ini nilaian dari gua sih 8,5 8,5 Gokil sih ini Beda dari yang lain sih Masa rotinya Udah kali ya Gitu aja ya Cukup kali ya Mungkin Iya Kali ini Untuk Rokla by Pundit distribution Kalo Dari kalian ada saran Buat Liquid Apa lagi yang buat kita review Tinggal Cantumin aja Di komen ya Dan juga jangan lupa di like Di komen Dan juga jangan lupa Subscribe Jangan lupa Nyalakan lonceng Nggak ada video Kami selanjutnya Eh Sekian Video dari kami Salam Vampir Vapers Amatir